Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya punya keinginan besar untuk membangun Puncak Jaya sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan. Namun masalah keamanan wilayah Puncak Jaya menjadi tantangan terbesar yang harus disikapi secara baik. Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan rasa kecewa menjelaskan di saat sidang bahwa jika Puncak Jaya ini aman dan damai serta tidak ada masalah, maka pembangunan Puncak Jaya ini bisa kita bangun dengan lancar dan sesuai dengan target. Hanya kita selalu dihadapkan dengan keamanan. Contohnya jika ada masalah sedikit di daerah Puncak Jaya, selalu jalan di palang. Misalnya jalan Wamena ke Puncak Jaya sehingga pihak ketiga atau kontraktor untuk mengangkut bahan bangunan harus ditunda, menunggu hingga aman baru bisa masuk. Jalan satu-satunya harus melalui udara, memakai penerbangan, namun dihadapkan dengan cuaca dan pesawat pun muatannya hanya satu ton. Belum lagi muncul pertikaian antara masyarakat di Puncak Jaya, ini juga merupakan salah satu masalah. Menurut Bupati, kendala yang sering dialami adalah masalah hak ulayat, di mana pemilik hak ulayat tidak ingin dilakukan pembangunan, harus ganti rugi atau pemerintah membayar tanah baru boleh dilakukan pembangunan. Saya jelas bahwa tahapan hari ini sudah penutupan selesai. Ketika setelah ke depan, begitu DPA kita serahkan, maka itu sudah menjadi tanggung jawab. Baik pelaksanaan kegiatan mulai dari tahapan awal, kemudian pelelangan, sampai dengan kontra tanah-tanahan, itu kan tanggung jawab ada di Kepala OPD. Oleh karena itu, tadi saya menandakan bahwa beberapa catatan yang disampaikan oleh retoraksi, termasuk bioprogram-program yang diperlukan, ini menjadi prioritas catatan untuk Kepala OPD. Jadi, Kepala OPD, pilihanlah pilihan lain. Ketika begitu DPA sudah dibagi, maka mereka wajib melayani melaksanakan program-program yang ada dikelihatan. Terutama sekali, itu empat program tersebut. Jadi, Mbak Wandari sudah jelas bahwa Kepala OPD, ini sekarang ini ada beberapa catatan-catatan menurut penyelusuhan masyarakat. Maka, kita wajib melayani, bahkan selain tugas-tugas seperti ini, pelayanan masyarakat untuk kalian. Saya layanan ini, Mbak Bores, memang ada beberapa titik ini, pengamanan ini keperilitas tinggi. Untuk supaya masyarakat merasa aman dulu, baru kita akan melakukan pelayanan. Terutama, jalan jembatan. Jadi, untuk infrastruktur ini, tahun lalu, dengan otus, ada beberapa ruas yang ke YAMO, kemudian dari YAMO ke UNWI, kemudian ke Mewolu, ke YAMI, kita sudah buka. Yang sekarang ini adalah beberapa yang belum adalah, dari Tinggin Ampuk ke UNWI, kemudian dari Purawe ke Piliha, kemudian dari Ibu ke YAMO ini, sedang pekerjaan, sedang jalan. Kemudian nanti, tahun besok ini, akan ada pengaspalan. Jadi, yang sebentar kita melakukan pengaspalan ini, tapi tahun 2020 ini, nanti dari Ibu ke YAMO ini, terus dari Ibu juga menyambung ke IKAMO ini. Dikatakan Bupati dalam membangun kami pemerintah, suka dan tidak suka harus menerima kenyataan ini, dan harus menghadapinya, khusus untuk wilayah gunung ini, hampir semua sama. Tetapi dengan kerja keras serta melibatkan pihak TNI dan Polri, bisa membantu pemerintah daerah untuk mengawal program pembangunan Kabupaten Puncak Jaya dengan penuh tanggung jawab dan rasa memiliki. Maka Puncak Jaya sampai hari ini, kita dapat hidup aman dan damai. Dari Puncak Jaya, Lepianus Kokoya melaporkan.